selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan ini, admin akan mengajak panjenengan sedulur nasib dan hoki semuanya untuk mengulas mengenai bangkitnya mata ketiga, yaitu tanda mata ketiga akan terbuka kita semua sudah paham, bahwa mata ketiga merupakan sebuah gerbang penghubung antara dunia manusia dengan dunia spiritual yang ketika bangkit dan terbuka akan memberikan akses kesadaran yang lebih tinggi mata ketiga terletak di titik cakra ajna, yaitu tepat di tengah-tengah antara kedua alis mata kita ketika mata ketiga ini terbuka, maka panjenengan akan mampu melihat dan memahami rancangan halus dari semesta, melihat aura, cakra, dan juga entitas astral di sekeliling panjenengan mata ketiga biasanya akan terbuka ketika seseorang sudah sedemikian siap untuk melakoni jalan spiritualnya dan di saat inilah alam semesta akan menunjukkan kepada panjenengan mengenai rencananya terhadap hidup panjenengan terbukanya mata ketiga ini akan membawa beberapa ciri ataupun tanda, baik pada tubuh maupun cara panjenengan melihat dan menyikapi hidup tanda mata ketiga terbuka yang pertama adalah, panjenengan akan merasakan seperti ada tekanan lembut pada titik di antara kedua alis mata jadi tahapan awal jika panjenengan akan terbuka mata ketiganya adalah merasakan seperti ada yang menekan lembut tepat di titik cakra ajna perasaan ini akan ada terus menerus selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan secara konstan panjenengan juga tidak usah bingung apalagi khawatir ketika merasakan tekanan pada titik ajna tersebut semakin menguat apalagi sampai pergi ke dukun karena takut seperti ada yang menekan kening panjenengan tetapi tidak ada orangnya tanda mata ketiga terbuka urutan kedua adalah panjenengan akan sering sekali mengalami sakit kepala pada awalnya, panjenengan paling cuma akan merasa pusing sebentar pusingnya juga relatif ringan dan jarang, namun seiring dengan waktu, intensitas dan frekuensinya akan semakin bertambah rasa pusing ini diakibatkan oleh energi kundalini yang sedang mencoba membuka cakra ajna panjenengan sebagai bagian dari tahap akhir terbukanya mata ketiga pada waktu ini, energi kundalini panjenengan sedang bangkit dan menumpuk di dekat kelenjar pineal dan titik cakra ajna panjenengan energi kundalini merupakan energi spiritual kita yang terletak di dasar tulang belakang sehingga ketika waktunya tiba bagi mata ketiga untuk terbuka energi kundalini akan merambat dari dasar menuju atas dengan mengaktifkan semua titik cakra yang dilaluinya sehingga pada akhirnya, energi kundalini akan mencapai titik cakra ajna dan akan membuka mata ketiga panjenengan sakit kepala sebagai dampak akan terbukanya mata ketiga ini biasanya akan mudah diatasi dengan teknik meditasi ataupun dengan reiki tanda mata ketiga terbuka urutan selanjutnya adalah meningkatnya intuisi panjenengan bisa jadi sebenarnya panjenengan memang terlahir dengan bakat intuisi yang kuat namun ketika mata ketiga sudah terbuka, intuisi panjenengan akan jauh berkali-kali lebih kuat intuisi dari mata ketiga ini akan membuat panjenengan seolah-olah memiliki kekuatan super panjenengan akan bisa tahu apa yang akan dikatakan oleh orang dan tahu persis perasaan mereka bahkan seringkali akan tahu kejadian yang akan terjadi selanjutnya intuisi mata ketiga ini akan membantu panjenengan dalam menapaki jalan spiritual intuisi tersebut akan membimbing panjenengan untuk melakukan hal-hal yang tepat dan bertemu dengan orang yang tepat tanda mata ketiga terbuka yang keempat adalah panjenengan tiba-tiba saja memiliki kemampuan telepati telepati disini maksudnya adalah panjenengan bisa tahu kalau ada seseorang yang sedang memikirkan panjenengan contohnya, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba di dalam batin memperoleh gambaran atau kilasan wajah dari salah satu teman panjenengan kemudian selang beberapa waktu, panjenengan bertemu atau ditelpon oleh teman tersebut atau bisa juga ketika panjenengan memfokuskan pikiran kepada salah seorang teman hal tersebut akan membuat alam bawah sadarnya menjadi kepikiran sehingga kemudian biasanya akan memberi kabar atau mengajak bertemu panjenengan tanda mata ketiga terbuka yang kelima adalah panjenengan sering mendapatkan gambaran mengenai peristiwa yang akan terjadi ketika akan ada peristiwa-peristiwa besar, baik hal tersebut bersifat positif maupun negatif biasanya panjenengan akan bisa tahu terlebih dahulu sebagai contoh misalnya akan ada peristiwa erupsi gunung berapi maka panjenengan entah itu di dalam mimpi ataupun ketika bermeditasi akan mendapatkan potongan-potongan gambar peristiwa tersebut namun biasanya, penglihatan ini dibarengi dengan pesan dari leluhur setempat di mana tidak boleh disebarluaskan begitu saja jika panjenengan memang ingin memberitahukannya maka tidak boleh secara langsung dan mendetail apabila hal ini dilanggar maka akses panjenengan ke dunia spiritual akan dibatasi oleh mereka bahkan kemungkinan terburuknya panjenengan akan kehilangan kemampuan mata ketiga tanda mata ketiga terbuka yang keenam adalah panjenengan akan sering mengalami yang namanya lucid dream dan vivid dream lucid dream adalah suatu fenomena mimpi di mana panjenengan 100% sadar bahwa panjenengan sedang berada di alam mimpi sehingga panjenengan akan mampu mengendalikan mimpi tersebut sedangkan yang dimaksud dengan vivid dream adalah fenomena mimpi yang terasa sangat nyata serta panjenengan mampu mengingat dengan jelas setiap detail dari mimpi yang barusan terjadi kedua mimpi tersebut akan menjadi jembatan komunikasi dan pesan antara panjenengan dengan para entitas astral ataupun berisi gambaran-gambaran peristiwa masa lalu dan masa depan tanda mata ketiga terbuka urutan yang ketujuh adalah panjenengan semakin sadar akan makanan yang panjenengan konsumsi percaya atau tidak, makanan yang panjenengan makan adalah suatu bentuk energi yang di dalamnya terdapat vibrasi dan informasi tertentu ketika mata ketiga panjenengan terbuka maka panjenengan akan sensitif terhadap vibrasi-vibrasi ini panjenengan akan lebih memilih makanan yang memiliki vibrasi positif untuk membantu menyeimbangkan energi dan vibrasi tubuh dari dalam contohnya, panjenengan yang biasanya suka makan daging ketika mata ketiga terbuka tahu-tahu tanpa sebab yang jelas panjenengan justru sangat mengurangi daging terutama yang disembeli dengan asal-asalan hal tersebut karena alam bawah sadar panjenengan mampu menangkap vibrasi dari daging tersebut dimana menyimpan ketakutan dan rasa sakit ketika binatang tersebut disembeli tanda mata ketiga terbuka urutan kedelapan adalah panjenengan mulai menyadari sinkronitas yang terjadi di kehidupan panjenengan sinkronisasi oleh orang awam sering disebut dengan kebetulan misalnya ketika panjenengan sedang kebingungan karena tidak punya uang kemudian detik itu juga panjenengan mendapatkan bantuan dari keluarga meskipun panjenengan tidak pernah menceritakan kesulitan tersebut ketika mata ketiga panjenengan terbuka maka panjenengan akan dapat memahami hal ini dengan sangat baik panjenengan akan menyadari bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini semuanya terjadi karena suatu alasan sinkronisasi digambarkan sebagai suatu bentuk keterkaitan antara manusia dengan alam semestanya dan dengan mata ketiga, panjenengan akan bisa melihat bagaimana suatu keselarasan terjadi di dalam hidup panjenengan tanda mata ketiga terbuka urutan ke sembilan adalah panjenengan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya dan suara hal tersebut sangat wajar terjadi karena dengan terbukanya mata ketiga maka tingkat kesadaran dan panca indera panjenengan akan lebih kuat daripada sebelumnya itulah mengapa ketika orang yang mata ketiganya sudah aktif atau terbuka akan cenderung menghindari tempat-tempat yang terlalu bising atau terlalu banyak cahaya tanda mata ketiga terbuka yang terakhir adalah pada umumnya panjenengan akan kesulitan untuk tidur hal ini terjadi ketika panjenengan berada pada tahap awal terbukanya mata ketiga panjenengan akan sulit tidur karena ketika menutup mata lahir mata ketiga akan tetap terbuka dan disitulah panjenengan mulai melihat hal-hal yang aneh selain melihat penampakan makhluk astral sering juga melihat warna dan cahaya yang membentuk pola-pola geometris tertentu warna yang sering muncul biasanya adalah putih, biru, dan indigo masalah sulit tidur ini akan dapat teratasi setelah panjenengan terbiasa ataupun bisa mengontrol mata ketiga yang sudah terbuka meditasi juga disarankan untuk mengatasi hal ini demikianlah video singkat mengenai bangkitnya mata ketiga yaitu tanda mata ketiga akan terbuka semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita yang menyaksikannya seperti biasa juga admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa mudah dan lancar dalam pekerjaan rezeki, jodoh, dan lain sebagainya amin